Halo guys, balik lagi di channel Rajai Sport bersama gue Fat Karim spesial hari ini kita bakal bikin video tentang game sepak bola yang biasanya gue memainkan Hiva tapi hari ini gue bakal memainkan sebuah game yang sebenernya udah agak lama temen-temen tapi ini patut untuk gue mainin kemarin itu gue udah mencoba bermain sama Bang Glenn dan hasilnya seri guys tapi gue penasaran untuk memainkannya dengan menggunakan mode campaign atau story ya kurang lebih nah gue penasaran kira-kira story-nya dari mana dan bagaimana kira-kira untuk game planenya dan story-nya seperti apa kayaknya gue penasaran ya kita langsung aja cek ke Captain Tsubasa Rise of New Champions oke kita langsung aja kita ada di mana nih ada di menu ya untuk menu awal dan disini kita akan coba tekan X ya setelah itu dia mau connecting to network ya dan ini lagi mau coba menyambungkan ke server-nya ya agak lama ya ini kayaknya server-nya lebih bapuk daripada server-nya oh enggak, cepat oke jadi disini kita langsung ke story-nya teman-teman jadi tanpa ada embel-embel mode apa tiba-tiba kita langsung ada di story dan dan kita lagi lihat kita ada di dimasa di pada saat si Tsubasa ini ada di mana ya karena jujur teman-teman kalau misalkan kita tahu ya mungkin kalian yang sudah tahu Captain Tsubasa ini Captain Tsubasa ini mengawali story-nya atau ceritanya itu pada saat dia memulai di SD ya ya pada saat dia sekolah dasar dan disitu dia bertemu dengan Wak wah siapa ya gue lupa ya Misaki sama siapa sih keepernya gue lupa deh Wakabayashi ya Wakabayashi sama Misaku Misaku Misaki ya Misaku makanya Misaki dia ketemu ya pada saat di SD Nankatsu tapi Wakabayashi pada saat itu masih musuh ya karena di satu satu apa ya mungkin satu kabupaten gitu ya mereka masih musuhan kalau Misaki emang udah temenan di Nankatsunya oke kita gue penasaran ya kira-kira kita mulai dari mana ya harusnya loadingnya ini cepat ya teman-teman karena masih masih game PS4 ya gak ada yang upgrade PS5 biasanya kalau PS5 itu gak ada loading biasanya bukan biasanya sih emang harusnya karena ini mungkin masih PS4 jadi loadingnya udah lama oke jadi poinnya disini kita menggunakan Tsubasaozora pada saat dia menggunakan timnas Jepang ya berarti ini cerita dimana mereka mengikuti bela dunia tampaknya gue jawab apa nih gue jawab ya ayo kita lakukan oke btw kita ada di sudut pandang bukan seorang Captain Tsubasa ya gue gak tau kita ada di sudut pandang siapa ya oke oke jadi Jepang disini di piala dunia junior ya teman-teman ya akan menghadapi Jerman Jerman timnas Jerman teman-teman ini langsung loncat ke partai final ya tampaknya teman-teman ya ini ceritanya kayaknya langsung di depan ya atau nanti bakal tarik ulur ke belakang flashback ya atau bagaimana kita lihatnya ya ini gue lupa namanya siapa gue lupa namanya siapa pokoknya dia 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 kayak manager Jepang lah timnas Jepang lah gitu dia mencari-cari bakat lah tapi bukan sebagai pelatih ya ya disini kaptennya Jerman tuh Snyder mungkin kalau di versi aslinya dia mirip siapa ya Snyder ini ya Carles Rummenigar atau atau siapa ya ya kurang lebih gitu lah atau mungkin Judge Muller ya mungkin ya oke disini gue akan memulai untuk memulai pertandingan menggunakan Jepang disini kayaknya gue diajarin dulu nih ini tutorial dulu ya setidaknya kita belajar tutorial karena kemarin gue lawan Bang Glenn Bang Glenn gue gak bisa mencetak gol ya teman-teman oke jadi ini arahin bola ya ini seperti game FIFA pada umumnya atau game sepak bola pada umumnya analog kiri kita untuk direction ya kan disini gue gak tau larinya apa oke larinya R1 ini anak WE banget nih lari R1 ya teman-teman ya oke 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 ya jadi mengeluarkan gocekan pake R1 dua kali ya eh ini oh ditahan anjir oh gue lupa sorry sorry teman-teman ternyata ditahan R1 nya gue gak baca copy card di tab oke ini gue R1 tahan berarti gue lari ya sprint oke disini ada dribbling oke nah ini kayak semacam ya step over gitu lah oh oke ini kayak kayak kalau di FIFA tuh kayak direksional direksional nutmeg lah kurang lebih kalau di FIFA 2-1 teman-teman oke steel steel ball with death tackle oke death tackle itu R1 oke ini ini ngerebut bola nih ya teman-teman ya kita ngerebut bola nih pake R1 tahan oke kita disuruh untuk melakukan shooting ya teman-teman ya oke oke kita sudah melakukan shooting tapi tampaknya powernya cukup kencang ya tapi jaraknya terlalu terlalu apa ya terlalu jauh mungkin ya soalnya gue udah disuruh nendang waduh kena block oke oke tampaknya barnya itu gue agak agak ini ya agak barnya itu agak sedikit sedikit pelan oke judo ya kita 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 bawa bola aku Tsubasa ya kita bawa dulu gue masih gak ngerti untuk cara mencetak golnya apakah bak coba ya kita coba sampai penuh deh teman-teman oke oke jadi jadi kalau kalau di FIFA itu mungkin untuk sekitar 1 sampai 2 detik ya 1,5 detik ya kalau lo lo mau nendang bar power 3,4 kalau disini lama sampai 3 detik teman-teman untuk tekan syutingnya jadi biar sampai powernya itu sampai ada di ambang batas dia bisa ngeluarin special shoot oke oke pada intinya kita sudah kita sudah mencetak gol dan tampaknya itu hanya sebagai tutorial saja teman-teman ya jadi ternyata kita belum mulai story dan ternyata kita baru memulai untuk tutorialnya saja oke disini dapet pack-pack ya dapet item-item dan gue gak ngerti juga nih item-itemnya buat apa harus gue baca-baca lagi ya teman-teman oke kita connecting lagi oke oke kita dapet episode new hero oke dapet episode episode ya teman-teman episode hero baru oke gini kita oke-oke-in aja oke ini dapet banyak ya teman-teman oke oke ini dapet pack teman-teman kita dapet pack mini treasure pack dan kita dapet si herman cult levelnya 1 ini ini kayak food ya teman-teman mungkin kita bikin konten tentang subasa FUT mungkin menarik ya mungkin kalau misalkan kalian suka dengan konten food subasanya kalau misalkan kalian pengen gue memainkan ini boleh klik komen ya oke dapet jovan lezen ini kayak twin van der sar nya disini kayaknya ya keliatan banget mukanya mirip banget van der sar apalagi rambut ini koji nishiho gue gak tau mirip siapa ini dapet alberto ini mungkin kalau alberto versi disini ya kalau alberto ini gue banyak banget ini noburi ya kita ini dapet gerd kreiser ini apa ya siapa nih coba kita skip deh dapet hans lormen gak apa-apa nih kita 21 oh ini kita dapet keeper bagus sih kalau gak salah ini bagus nih keeper utamanya Jerman oke 23 24 25 dapet lagi dapet lagi kalau misalkan dapet kartunya lagi berarti levelnya ketambah ya wuh dapet Matsuyama cuy mantap nih Matsuyama Juan Dias nih Juan Dias mirip Maradona di versi sini Carlos Barak gue gak tau mirip siapa oke confirm dan exit jadi ini itu kayaknya ultimate ini ya ultimate bukan ultimate edik namanya apa ya kayaknya online versus tapi kita akan memainkan fokus utama di journeynya kita penasaran kira-kira bakal memulai di episode yang mana teman-teman dan kalau disini gue baca-baca disini ada episode Tsubasa episode New Hero oke berarti kita akan memulai dari episode Tsubasa dulu aja ya kita dari sudut pandangnya Tsubasa untuk memulai story dimana dia mungkin ya dari SD kali ya kita lihat aja deh gue penasaran banget karena dengan kita memainkan story atau di journey kita bisa mendapatkan apa ya karakter-karakter baru atau tim-tim baru ya teman-teman karena terakhir gue main sama Bang Glenn itu cuma bisa pake Nansakatsu sama Toho oke ini ada Sanai Nakazawa ada Yuzawa ada Shitaki ada Kisugi ini barisan depan ya semuanya dan ini tampaknya Nansakatsu ada di SMP bukan di SD jadi ceritanya ini mulai dari SMP keepernya keepernya muri Shaki karena pada saat SMP itu keepernya Wakabayashi gak ada Wakabayashi itu kalau di pasar SMP itu ke Jerman kalau gak salah Misaki juga gak ada oh dia dikenalin apa video permainan Tsubasa dikasih lihat ke salah satu tim Brazil ya kalian mungkin udah tau ya yang udah nonton animnya jadi Tsubasa itu setelah SMP pergi ke Brazil oke jadi poinnya intinya adalah ya pokoknya dia katanya bukan dijanjikan ya tapi pokoknya intinya si Tsubasa ini bakal terbang ke Brazil setelah membawa Nankatsu menjadi juara untuk trial ya di Brazil oke ini ada Yuga ada Urabe dari tim Otomo ini kalau gak salah setau gue sih Urabe ini satu tim sama Tsubasa juga di SD tapi pas SMP dia pindah dan join ke Otomo setau gue sih gitu ya kalau Kojiro di Toho ya sesuai animnya ya jadi Tsubasa itu kalau gak salah melawan Otomo dulu deh ini kalau gak salah ditantang ya gue masih inget nah ini punya tendangan elang teman-teman ya mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton udah tau lah Nita itu spesialnya tendangan elang jadi tendangannya menukik su-sugee shudu da ya kita masih menunggu teman-teman untuk pertandingannya pokoknya intinya tadi Tsubasa didatangin oleh mantan pemainnya ya mantan temannya dulu lah isi Urabe terus ada Hyuga juga terus tim Otomo memperlihatkan ketangguhan seorang psychernya yaitu Nita dengan tendangan elangnya ya jadi ini masih ngobrol-ngobrol seperti biasa dan disini kita disuruh untuk tutorial dan gue tidak menjawab untuk gue gak mau tutorial dulu gue mau ke story gue mau tanding jadi disini ada pertandingan ya antara Nangkatsu lawan Nangkatsu oke gue gak ngerti timnya gimana nih coba kita setting-setting dulu ya jadi kita nih ngelawan siapa sih teman-teman oh ini kayaknya kayak latihan gitu ya ini kayak semacam latihan gitu bagi dua ya bagi dua gitu oke disini gue mentar oh ini Tsubasa ini gak bisa dipindahin posisinya teman-teman hanya boleh di CDM oke ini kenapa jadi CDM ya oke kaptennya udah pasti Tsubasa ya oke yaudah berarti gue langsung main aja menggunakan Nangkatsu yang versi sebelah kiri teman-teman karena ini kan tampaknya kita latihan dulu ya bagi dua gue pikir langsung lawan Otomo ternyata enggak ternyata harus ada latihannya dulu bagi dua oke 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 gue menggunakan baju warna merah oke ini tutorial oh ini masih tutorial teman-teman padahal tadi gue jawabnya no loh ya true pass ya seperti di game bola pada umumnya true pass eh gue mau gocek gimana gue cek nih oke oke ini vision vision ini kayak semacam apa ya 1-2 mungkin eh kok bolanya cepat eh oke gue dapet oke udah full harusnya masuk ya teman-teman ya oke 1-0 ya ini masih tutorial teman-teman belum bertanding kita sama sekali belum bertanding masih tutorial oke disini kita lihat Morisaki ini mentalnya lagi jatuh lagi kena mental dia lagi kena mental karena apa ya mungkin tadi dia kaget sama tendangan si Nita itu ya tendangan apa tendangan elang jadi kayak dia takut gitu kena mental gitu deh dan tampaknya Tsubasa ini latihan sama Morisaki dan menyemangati kalau misalkan ya harus semangat karena besok kita akan tanding melawan Otomo oke biasa lah drama-drama begini habis itu semangat lagi ya oke 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 next match ya kita melawan Otomo tactical meeting dulu lah kita ya jadi kita taktiknya mau seperti apa oke disini kita bisa ngeliat taktik mereka menggunakan 4-4-2 holding nih teman-teman disitu ada Nita sebagai striker dan Urabe sebagai CDM yang lainnya gue gak tau siapa oke jadi tactical meetingnya gitu-gitu doang ya oh cuma bisa mengeliat oke siap oke gitu kita skip dulu dan sekarang kita langsung next match melawan pertandingan pertama di kompetisi ya ini kok gak salah kompetisinya tuh masih apa ya mungkin masih antar kota gitu loh bukan antar kota ya mungkin satu kota ya satu kota antar sekolah gitu kan jadi nanti bakal mewakili kota apa gitu nanti baru ke tingkat nasional nah Oke kita masih menunggu untuk pertandingan Oh ini Zizuka Jadi dia mengwakili kota Zizuka Ya ini pak pelatih ya Takishifurua Oke kita harus memenangkan pertandingan Yang menang ini akan mewakili kota Zizuka Untuk ke nanti ke apa Nasional ya Ke turname nasional Baru disitu bakal ketemu-ketemu lawan hebat ya Contohnya seperti apa sih Kok gak salah timnya Matsuyama tuh lupa gue Yang gue tau Tomo Terus ada Junmitsugi gue lupa Nama timnya apa gue lupa Banyak lah pokoknya Bakal banyak lah nantinya Terus ada Junmitsugi Terus ada Junmitsugi Ya ampunin Karena Janganin Tidak Janganin 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 Terima kasih telah menonton! 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 Oke, Taki Ah, gue cekan skill move 5 nih Ini pencet apa nih? Wah, anjir gue udah shooting tuh Gila, depan Depan congor, cuy Ini Jarak pemainnya jauh banget sih Nagano, Nagano Ya ampun, numpannya sih Wah, gila digocek gue Ini apa nih? Wah Woy, jaga nih itu, cuy Oke, nice Oke, Tsubasa, lari terus Goyang, goyang Tsubasa Oke, cakep Nah, goyang lagi Oper dulu deh Apa lagi nih? Wuh, dikroyok Tsubasa Digegenpress Kita lihat apa yang dilakukan oleh Tsubasa, temen-temen Aish Aish Eish Dioper ke belakang dong Back heal ya Back heal, temen-temen Eh, apa Ya ampun Kok tiba-tiba jadi main Terus gue kerebut Oke Oke Oke, Kisugi Taki Taki Umpan kepada Iwami Iwami kepada Taki Lagi Taki 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 Satu gochikan dari Taki Emang si Taki ini skill move-nya 5 Tapi PS-nya parah banget Kayak Mahrez Oke Tsubasa Tendangan Satu tendangan ya Gagal By the way Gue belum bisa ngeluarin skill move nih Eh, skill move Spesial Tendangan spesial masih belum ada nih Kapan ya kira-kira ya Loh, dia begitu terus Wah, Nikita sih serem banget Wah, Nikita sih serem banget pak Hei, 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 hei Wanita sih serem sih Wih, bisa ditepis Ah, gila Keper keren Hei, gila Ayo, nih Ah, si Taki emang gochikan yang maut sih Oke, Izawa Izawa Apa yang dilakukan oleh Izawa Izawa masih membawa bola Kisugi, Kisugi Kepada Taki Taki, Taki Mana Takinya Aduh Oke Kisugi Kisugi Ais, gila Ditakel dong Masih Anjir Ah, si Urabe nih Wah, Urabe melakukan tendangan-tendangan Gak jelas temen-temen Wah Urabe nih mirip Bruno Fernandes Tau gak sih Aduh, nih kita lagi deh Ah, RIP deh Oh, untung dia Staminanya gak ada Jadi dia gak bisa ngeluarin spesial Ini temen-temen Spesial apa Spesial redangan Ini Subasanya ngilang eh Oke, Subasa Satu Oke Subasanya anjir Kesian banget Di belakang Tapi disuruh giring bola Ketengah Tengah Wah, Subasa umpannya Kenapa sih Kayaknya subasa udah full deh Udah-udah full ya Lalu, Subasa dulu Oh, ini Fizun Ah, Fizun tuh gimana sih Ah, gue gak ngerti deh Emang harus tutorial dulu kali temen-temennya Oke Oke, Subasa Subasa membawa bola Wah, si Ah, Shitaki Wah, sini ini kita sih Alik sini kita sih Eh, kok gak Gak bisa Gak bisa, Gren Gak bisa Harus Subasa yang mencetak gol Sedangkan Subasanya tuh Ditaruh di belakang Lawak Emang nih pelatihnya nih lawak Lu, lu nyuruh gue pake Subasa Apa main jago Wah, kena Fizun nih Bodoh, bodoh amat Gue tekel lagi Ayo, apa sih, Shit Wah Wah, kelar gue Please, Morisaki Please Please, please Morisaki Oke, mantap Morisaki gokil sih Morisaki terbaik By the way, kayaknya Morisaki Sekali lagi bakal kena jebol nih Wah, kelar Kelar Gimana sih Gua, jetak gue lah gimana sih Blunder itu Hah, maksudnya Story-nya gua kebobolan dulu gitu Emang sih Di anime memang kebobolan dulu Ah Gak, ini pelatihnya lawak nih Fix Naruh Subasa di belakang tuh Apa sih Masalahnya gak bisa diganti Wah, gila sih ini Tashio alik banget Bukan frustasi ya Bukan frustasi, aneh gitu loh Ini pelatihnya Guru penjas nih Tapi emang guru penjas sih Kan SMB Ini emang story-nya deh Hmm Kayaknya emang story-nya kayak gitu deh Gitu Oke, taktik offensive ini Oh, ini musuh lawan Bukan kita Kalau kita bisa gak sih Loh, kok ada Ada perganjian informasi Gimana sih Taktik tau gitu tadi Ini main cannon Di bawahnya kapten Ini 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 bisa atur gitu Oh, ini gak masuk Maksud gue Oh, ini overlap Yaudah kita attacking aja lah Wah, ini kita si alik sih Wah, ini kita si alik sih Alik sih, libitannya si alik Apa sih? Eh, 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 eh Random banget Oh, ini harus dike nggak bisa, lu pikir Tsubasa Leon Neshi si Nita sih bikin repot ayo tetap bertahan Morisaki ini pertanyaan gua ngeluarin skillnya gimana sih? kok gua nggak bisa ngeluarin skill sih? katanya L2 apa R1 eh sorry kotak tahan si Taki emang PC anjir gua! komen gua mati ya sekalian apaan sih? digituin lewat ya Allah culon amat dih eh si anjir nggak jelas sumpah sumpah nih guys gua udah mulai emosi nih oke oke umpan umpan ya umpan 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 sampai depan dulu sampai depan dulu oke oke ush ush visionnya apa sih visionnya ya Allah ya Allah grand dia tuh mulai emosi skill mulu sedangkan gua kagak loh dia ada bar nya gua sedangkan gua nggak ada nih gua sekali kena tendang lagi abis nih ga mungkin eh eh wah gila sih bisa kayak gitu keren banget sumpah wah untung ngawur tenangannya kalo kalo sampe ke gawang sih ini kayaknya kayaknya emang gua nggak dikasih spesial shoot kayaknya deh emang emang dari ceritanya dibikin drama dulu ah 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 Aguila Aguila Wais Anjir Alek gua kalah lagi dong Wais Wah gila Morisaki sih Terbaik WEEEH WEEEH Lo bisa keboboh-boboh sih begitu doang anjir Aduh Gajelas Sampah Lo bisa nebis? Satu tendang begini Lawak sih begini Gini gak mal Oke oke Nih Kalo misalkan kalah pelatihnya nih Gue pincat pelatihnya tau gak lo? Gara-gara naruh Tsubasa di belakang Wah gila itu skillnya sih Melayang lo melayang Gak gua gua sumpah guys gua gak bisa ngapa-ngapain kalo Tsubasa nya Tsubasa nya Udah lu di depan lu di depan ngapain lu di belakang please dong pelatih Lut lu ada di depan bukan di belakang Gila lu ditaruh CDM apaan sih? Pelatihnya ngaur nih Ah gila sih Dari tadi gua gak bisa ngelewatin Gila sih Gila sih Gila sih ah nggak dapet lagi sampah kipernya sampah kipernya kan sampah gimana nih guys wah udah deh please one sit please pak pelati pak pelati tolong saya dong pak pelati taruh subasanya di depan pak pelati ini kita kebantai temen-temen kayaknya ceritanya gitu deh masa ada ceritanya begitu orang keepernya ngelawak dari tadi kayaknya ceritanya gitu deh tapi tadi keren banget sih jadi maksud lu gua bakal kambek gitu dengan ceritanya gitu gimana gua bisa kambek kalo jagoan gua ada di belakang lu nyuruh gua untuk gimana gitu loh gua udah ngeluarin syuting syutingnya begitu di film sih lu mau subasa nengang dari setengah lapangan iya dari mana aja lu bisa ngeluarin gua udah ngeluarin Come back guys Tetsugi let's go Come back ayo Kita balikin Tendak satu dengan Firepost ya Wah waktunya udah habis cuy Kebante ini kita Kalah ini Iya gak sih Nah kita sih gila Kita sih gila Udah lu tangkep dong Kalah nih Kalah Kalah terus ceritanya gimana Gak lanjut Kalah nangis Kalah nih Try again Jadi kita kalah guys Kita dibantai Ngomong-ngomong levelingnya level apa sih Gak bisa diganti ya Oke guys Kita Kita gas lagi ya Pokoknya gue tau lah Pokoknya Harus ditahan lah intinya Itu shooting Cuman nih Cuman yang memberatkan disini adalah Si Sinan Katsu ini Taruh Tsubasa nih Pemain andalan gue di CDM Dan itu berat bagi gue Sumpah Karena yang bisa Yang jago banget tuh Cuma Tsubasa doang Yang lainnya tuh biasa aja Apalagi si Taki Gak bisa lari Tuh Gimana nih guys Jadi Kita harus Coba ya Coba kita fokus ya temen-temen Sumpah Oke Tsubasa diperoyak Udah-udah Udah-udah Ayo Udah-udah We kill Ini gue dikagetin Tadi gue juga kaget Gue X aja Langsung gue ngompet ke belakang aja Eh kok enggak sih Gimana Kita tertahan ya Oke Tsubasa disini sekarang temen-temen Oke Kita dapet satu tendangan ya Temen-temen ya Allah Wah Apalagi Lah kok gak keluarin spesial pak Kan udah full Tapi yang penting Keepernya udah 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 capek Aduh Ditabrak nih Urabe bagus nih Dirik pante guys Urabe Wah Ditampar lagi Mampus lo Ih Gimana gue ocek Gak bisa loh Dari radangan Tsubasa Ah Lama banget kok Kalau si Tsubasa tuh Baranya cepet Tapi dia adanya di belakang Marep-marep longshoot Ah Please 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 Jangan begitu lagi dong Gila Itu kayak nge-cheat loh Oh enggak Kalau ini enggak nih Ini cerita-cerita Ya ya Udah 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 Tadi Udah Tadi Udah Waduh Wah Gila Terobosannya jelek banget Anjir Ini si Ita sih Wah Gila sih Tasi Paras Ini Urabe juga Mana Oke Gue Udahlah Gue giring pake Tsubasa dulu aja Si Izawa itu Udah 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 Mati kali ya Staminanya jelek banget Gue gak Gue gak bisa Masuk ke daerah pertanyaan Dia Lumpul banget Di tengah Gue lebarin dulu deh Gue lebarin dulu deh Oke Oke Setidaknya kita Berhasil melakukan Satu shot Dari Tsubasa Waduh Waduh Oh jadi Jadi kayaknya Si Tsubasa nih Dijadikan Long shot shooter gitu guys Oh Oh Kayaknya strateginya pak pelatih nih Main-main kendangan luar jarak jauh nih Lu gak Lu gak Lu gak nekel Yeay Gimana sih Kok gak nekel dia Uh Oke Ah ini orang siapa sih Ini orang sih Ya ini dilewatin lagi dong Si Taki Lari lambat banget Si Taki Iya sih Ayo sih Ayo Nagano 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 gak bisa lari Nagano gak bisa lari Ah Lampus loh Tengah Masa Pencek Dosat Enggak Enggak Wah Urabe Emang kante Urabe tuh kante Wah Sabar Urabe sih Ayo Subasa Kita Kita bermain pelan Sabina Daripada abis Oke 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 Sabina Kalau misalnya udah abis Baru kita bisa ngegolein Tapi kita Kita kayaknya udah bisa Harusnya bisa memenangkan pertandingan Ampun Ampun Hei Gue gak gerak Pak Pak Apa nih Tapi gue Gue masih gak ngerti nih Penggunaan L2 tuh apa Kok player tuh gini full lagi Baru ya Stuntannya Hmm Nah ini nih si Hiroka sih Gila sih Hiroka tuh gila loh Jadi tadi kayaknya lewatin 3 orang 4 orang Rusak tuh player tuh Oke Ya semangat Semangat Bisa bisa Ayo Pokoknya Pokoknya kita jangan Membiarkan Nita itu mendapat bola Teman-teman Karena kalau dia sudah bisa melakukan Tusukan-tusukan dari tengah Ya Itu dia bisa Bisa aja dia mengelewati 2 pemain Dan itu fatal Dia bisa melakukan tendangan-tendangan Falcon Falconnya gitu Jadi kita harus mematakan Umpan kepada Nita 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 Jadi dengan Dengan cara Kita pressing Lini tengahnya Si Urabi Kita pressing Teman-teman Hmm Ampus loh Hmm Izawa Oke Ayo semangat 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 Ini Nagano kenapa Staminanya segitu Aduh Nah 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 kan Bahaya kan Oke Sip Wah gila Kenapa tiba-tiba lolos Nah ini nih Ini udah situasi berbahaya nih Wah cakep Izizaki Nice Mana Tsubasa Mana Tsubasa Tsubasa Membawa bola Teman-teman Lewatin Satu Dorang Shut Nggak Gue Gue mau langsung Shoot Tadi Tadi Nggak Tadi Gua harus sedikit bermain posision deh Oke, habisnya gol ya Wah, udaranya full lagi dong Hah? Udaranya full lagi Dia gak ada spesial Emang harus ubah asin, gak boleh nih Kejauhan Kejauhan, gak bisa Gak bisa Gak bisa jauh-jauh juga Wah, si Urabe alik ya Urabe Hati-hati, patahkan Urabe Oke Kakak Cugi emang luar biasa ya temen-temen Ya Allah, gak ngelok Oke, Taki Taki Let's go Taki Taki Let's go Taki Aish Ayah Eh, daranya, daranya Iya, iya Ah, mampus loh Oke Subasa Gak langsung, langsung, udah Taduh lu, udah-udah, langsung apa sih? Langsung aja kota Gak ada, ini harus Subasa yang mencetak gol, Clan Ayo, kota, 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 kota Oke, Subasa Let's go Gak langsung awas lu Oke, nice Ternyata, ternyata itu strategi dari seorang pelatih ya Ternyata membiarkan Subasa menjadi seorang box to box Lebih ke dalam ya Habis itu melakukan longshoot-longshoot Ternyata itu strategi dari pelatih Sang guru penjas Oke Oke Nice Ini kita jangan dikasih hati Ya, dikasih hati dia Oke Ini kalau udah gini Lewatin aja Sat Tendang lagi Eh, belum, belum Belum, belum Ke depan tadi ya Sorry, sorry Tapi tambahkan kita harusnya memenangkan pertandingan ya Karena kita sudah mematikan umpan-umpan maut kepada Minitan Oke Eh Ah, si Taki ini tuh mirip Mares Gak bisa lari tapi skill move-nya 5 Oke Eh, mana? Eh, kontrol Kontrol gue kemana? Wah, udah kelar gue Wah, kelar gue Gak, tapi masih penyusah Morisaki Morisaki jangan Ah, oke Ais Ais, cakep Morisaki Ais, cakep Morisaki Mantap Masih full ya Morisaki ya Jangan ngelawak ya Belum, belum Oke Ini mana gak dia mau ngelock Ah, terlalu berlapsu menggunakan Matiin, matiin, matiin Nah, cakep gitu Pressing, pressing, pressing ya Pokoknya Nita itu mesti di-press Grabe itu mesti di-press Jadi, begitu umpan Ke si Nita langsung di-press Ya Allah Ya Robi segitiganya jelek banget Perang-perang-melock Oke, oke Mantap, Hagano Oke Kepada-kepada Iwani Iwani, izi jawa Oke Taki Mahres Satu tenangan dari Mahres Oke, gak apa-apa Di-blocknya Kok gak keluar sih? Apa Kisugi gak keluar? Katak-kataknya apa? Kataknya apa? Kataknya apa? Taki Aku juga gerja Dikit lagi, dikit lagi Iya, salas-salas Ini 2-0 Mana, mana, mana Subasa, Subasa Mana, Subasa Gak, gua, gua, Subasa Gua, Subasa Oke Mungkin Mana, ma- Ih, ampun Oh, ini nih, Subasa Gue lagi Nah, kan Gak, udah Takat, Subasa Gak, sudah, kan Nah, bocek lagi Wah mampus emang enak loh disini gue punya takasugi yang sangat-sangat luar biasa temen-temen oke 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 ya 1 2 ayah jirah eh 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 wah ih takasugi sih jebes udah gak usah sumbasa iya gue juga tau gak usah sumbasa cuma coba bisa nenang cuma sumbasa doang wah wah morisaki please uh untung aja ciri ngeri ngeri itu kayak gitu ya ngeri banget sumbasa lo seru seru temen-temen ya kita masih ada di unggul 1-0 masih ada di kemenangan masih ada kemenangan kita tinggal fokus aja untuk menjaga nita temen-temen ya ini gak bisa pencet L1 gitu biar sayapnya maju gitu hah kita menang ya oke akhirnya kita menang temen-temen 1 gol oleh sumbasa ya luar biasa tadi ya gokil seru sih gue akhirnya 1 game kebantai tapi begitu game kedua gue bisa mempelajari untuk defense tidak membiarkan nita memegang bola Urabe di press gitu-gitu jadi gue berhasil untuk memenangkan pertandingan melalui gol dari subasa ozora luar biasa tapi ini game sebenernya jujur seru ya menurut gue ya karena karakter-karakter yang kalau misalnya kalian nonton animnya itu menurut gue memorable banget dan ya seru aja gitu loh misalkan lu pake subasa terus pake si ini nantinya karena sekarang nih masih yang kurang-kurang banget lah kayak misalkan gue ngerasa Taki ini kurang base-nya terus juga Kisugi juga gak ngada special shoot-nya yang jago menurut gue cuma subasa sama si Takasugi Takasugi tadi dari saatnya menyelamatkan kita ya untuk nge-press si Nita dan akhirnya Otomo kalah jangan sombong Urabe ya lu kalah dan yaudah lu kembali lagi tahun depan untuk bisa menjadi ya ini 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 terbaik nih Jepang nih katanya Shijido yang gue lupa yang sebelah kiri itu namanya Saki aku gak salah ya gue lupa ya pokoknya mereka tuh duet di salah satu tim apa gitu gue lupa ya mungkin temen-temen yang inget atau yang tau boleh klik komen atau komentar ya ini tuh dia bilang katanya oh Hiroshi Jito dan Mitsuru Sano anjir gue kenapa Saki ya Sano ternyata sorry Hirado dari Hirado takasugi aja udah jago gimana Jido ya penasaran gue oke ya ginilah biasalah drama-drama menyesal minta maaf jadi kita sudah mewakili turnamen Jizuka dan akan bertanding di nasional final ya berarti ya kurang lebih namanya ya cuman memang Tsubasa ini bebannya lebih berat karena di SMP dia tidak ada Wakabayashi dan juga tidak ada Taro Misaki ya di SMP ini dia bener-bener berjuang sendiri walaupun tetap bermain 11 tim 11 orang tetap aja dia merasa mungkin tidak sebaik pada saat di SD di SD kan masih ada Saki terus kalau tidak salah Wakabayashi ceritanya cedera baru main di final kalau tidak salah saya lupa sekarang tersi sekarang saya lupa sebaik 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 sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati